Penua, memberikan umpan, memosalah tiga, pemain-pemain belakang, dan kita pulang dari Rafli, apa yang terjadi? Iya, iya, semua pulang, jump, jump, reee! Nama Muhammad Rafli sedang harum belakangan ini. 3 gol alias head-trick ke gawang PSM Yogyakarta membuatnya disanjung sebagai striker masa depan tim Nas. Namun siapa sangka, awal kipah Rafli sebagai striker ini hanya dari coba-coba. Pemain kelarin 24 November 1998 ini pun sukses menjalankan tugasnya sehingga si Ngoe dan judukan Arema lebih panjang menggunakannya sebagai kelandang hingga saat ini. Dengan ulasan tertasi, Idra Syafri selaku pelatibadi pemain kan Rafli sebagai penyerang saat laga melawan Filipina U23. Ia menjawabnya dengan mencetak head-trick. Meski begitu, kerjaman Rafli jelas tak bisa dianggap enteng. Dia bahkan sukses mencetak gol dalam dua pertemuan tim Nas U23 melawan Iran di Bali maupun Bogor. Masih ingatkan skill-skill Muhammad Rafli saat bermain di tim Nas? Berikut, kumpulan skill-skill Muhammad Rafli yang terekam kamera. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!